Pemirsa aparat Satres Koba, Polrestabes Surabaya, Jawa Timur berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Sebanyak delapan pelaku yang berperan sebagai bandar dan pengedar tiringkus petugas. Dua diantaranya terpaksa ditembak mati. Barang bukti paket narkoba jenis sabu ditemukan polisi saat mengelidah rumah seorang bandar di Perum Tumapel Rejun Simala. Sebanyak 17 kg sabu dikemas dalam bungkus teh asal Cina. Sedangkan saat melakukan pengelidahan di ruangan lainnya, polisi mendapati barang bukti berupa timbangan digital dan berbagai jenis senjata api yang diduga ilegal. Bersama barang bukti tersebut, polisi turut mengamankan enam tersangka yang berperan sebagai pengedar narkoba. Sedangkan bandar narkoba terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Total ada delapan, dimana dari delapan ini dua dilakukan tindakan tegas, keras dan terukur. Yang kemudian berakibat ada dua tersangka yang meninggal dunia. Karena pelaku yang diamankan merupakan jaringan porong yang dikenalikan dari dalam lapas. Polisi masih melakukan pengembangan dengan memburu bandar serta pemasuk narkoba lainnya yang belum tertangkap. Terima kasih telah menonton!